Hai guys, kali ini perjalanan saya ke Young Onctop Indonesia 2019 yang dengan tema menyatukan Indonesia Jadi jangan bosen, saya aja udah enak-enak hari ini udah naik panggung 3 kali tapi nanti sekali lagi lah ya, izinin saya sekali lagi naik panggung So, supaya nggak panjang-panjang, kita udah langsung masuk ke dalam sesi pertama ya Saya ngomong pertama, kenapa? Karena supaya abis ini saya bisa santai-santai gitu ya Terima kasih telah menonton! 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 Nah di 80 orang ini masih campur-campur yang paling muda lahiran 87 masih umur 32 tahun, yang paling tua umur 71 masih ada. Jadi yang muda selalu belajar partneran sama yang tua. Yang muda bisa datang dengan ide-ide baru, yang tua biasanya suruh hati-hati gitu. Jadi kayak gas sama rem lah, kita yang anak-anak muda bisa ngegas, orang-orang tua bisa nasehatin untuk hati-hati ketika ngambil risiko. Jadi saya pikir kombinasi itu yang bikin kita pede lah, mencoba hal-hal baru atau berubah di zaman yang selalu berubah. Karena ada faktor pengalaman, kita 60 tahun lebih, dan ada faktor ide-ide baru. Jadi kita push terus anak-anak muda untuk berada di driver seat lah. Ya, baik ya. Seperti itu ternyata tidak mudah menjadi seorang penerus seperti itu ya. Banyak juga tantangannya dan juga beban moral sih sebenernya ya kan. Mungkin apa dulu ya. Boleh. Pagi semua your first. Boleh. Sebelumnya thank you banget udah undang saya hari ini bang Andi yang saya hormati. Mas Billy Boon dan lot of familiar faces yang saya lihat hari ini. grateful banget bisa satu panggung sama orang-orang keren ya Pak Bani dan Bulan. Jadi kita mulai clue itu tahun 2014. Misinya waktu itu kita simple aja, kita mau mengakselerasi perubahan positif di Indonesia. Ya. Nah, awalnya itu terinspirasi sebenarnya dari permasalahan yang ada di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta udah lama ngeliat permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan safety dan security ya. Waktu itu banjir yang disebabkan oleh sampah, vandalisme, parkir liar, macet dan sebagainya. Saya pikir ini kok nggak solve-solve. Ya. Nah akhirnya kita coba untuk cari kenapa. Dan jawaban yang kita tungguin waktu itu adalah pemerintah nggak bisa mendapatkan atau mengidentifikasi permasalahan dengan cepat. Di mana kalau misalnya kita coba buat sebuah platform yang bisa mengidentifikasi, membantu pemerintah untuk mengidentifikasi masalah tersebut dengan mengajak warga untuk berpartisipasi melaporkan permasalahan. Yang akhirnya di 2015 waktu itu setelah berkali-kali kita bolak-balik kerjasama dengan pemerintah DKI Jakarta, kita berhasil sampai hari ini mengurangi 8000 titik banjir sampai 450. Mengurangi ratusan ton sampah, begitu mengurangi pulih sampai 45 persen, meningkatkan pekerjaan warga Jakarta, sampai akhirnya menjadi benchmark untuk smart city. Wow, luar biasa. Emang ini aplikasinya apa berarti smart city berarti ya? Ya, memang top of mind yang kita mau bangun itu adalah smart city. Kenapa? Penting. Smart city itu pentingnya ini sebenarnya kedepannya. Kita mengenang, kita waktu itu melakukan riset karena tahun 2020, which is tahun depan, 45 persen orang itu akan tinggal di kota. Ya, akhirnya urbanisasi itu akan terjadi dan permasalahan-permasalahan ini akan semakin besar. Kalau misalnya pemerintah tidak bisa menangkap permasalahan dengan cepat dan menindaklanjuti, baik itu dari warga, atau misalnya sekarang kita banyak apply itu menggunakan CCTV yang sudah bisa mendetect wajah, mendetect illegal parking, mendetect berbagai macam permasalahan. Jadi bantuannya bukan hanya dari warga tapi juga mulai dari sensor sekarang. Oke, baik. Itu tadi kalau ngomongin tentang aplikasinya ya, tapi pasti banyak kesulitan juga nih di awal untuk bisa memperkenalkan kru, terus juga bisa untuk masyarakat mengadu dan juga percaya akhirnya ya, apalagi warga Jakarta terhadap kru dan juga pemprov DKI Jakarta. Bagaimana kesulitannya? Kesulitan di awalnya itu kalau saya melihat sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita bisa mempertemukannya ini. Karena kan ada hubungan antara warga dengan pemerintah, di mana pemerintah bisa di push in terms of policy untuk menggunakan atau patuh terhadap apa yang harus dilakukan, seperti menindaklanjuti laporan dan sebagainya. Kalau enggak, enggak ada gunanya gitu. Kalau peraturan ada apa, permasalahan ini enggak ditindaklanjuti. Oke, baiknya ngomongin tentang kesulitan nih. Saya balik lagi ke Bulan ya, Mbak Bulan. Ini kesulitannya apalagi sebagai seorang perempuan yang sering kita itu diremehkan untuk menjadi seorang pemimpin gitu kan ya. Itu bagaimana caranya untuk bisa Mbak Bulan akhirnya memberanikan diri dan maju terus hasilnya nih bahwa perempuan itu bisa. Apa sih sebenarnya kesulitannya kalau misalnya kita jadi perempuan itu apa sebagai Mbak Bulan yang udah ada di atas? Ini pertanyaan klasik banget ya. Dan jawabannya juga klasik kalau saya. Perempuan sebagai leader memang seringkali dianggap ya sebelah mata lah gitu kan. Mungkin dianggap sosok yang lemah, stikna stikna itulah gitu ya. Tapi justru kalau kita lihat sejujurnya perempuan itu adalah seorang, makhluk yang benar-benar luar biasa. Banyak sekali potensi yang dimiliki. Jadi kalau kita lihat sebagai perempuan berkarir atau bekerja tantangannya pasti satu. Balancing life, life and work experience gitu. Terkadang banyak juga perempuan-perempuan yang memang begitu ambisius untuk meniti karir atau ya tadi menjadi CEO atau apapun itu. Jadi kalau Martha Tilaar dan Martha Tilaar Group itu kalau dibuka gitu ya itu adalah kara putih banget. Jadi dari kecil memang ibu saya tuh menanamkan anak-anaknya bahwa kita tuh harus bangga dan kita harus bersyukur sebagai orang Indonesia. Karena memang Indonesia itu kaya sekali dan sangat berbeda dan beragam gitu. Dan mungkin itu pengalaman yang akan tidak pernah orang lain di tempat lain merasakan. Tapi ada satu mungkin pesan ibu saya yang menjadi sekarang value dari company kita adalah untuk menjadi sukses buat ibu saya adalah menjadi manusia G2. D-J-I-T-U. Ini belajar lama. D itu menjadi manusia yang disiplin. Disiplin. Disiplin waktu, disiplin lifestyle, disiplin keuangan, apapun. Kita harus belajar untuk disiplin. Yang kedua, J. Jujur. Jujur. Integritas kita tadi juga disebutkan. Betul. Integritas, kredibilitas kita itu selalu yang akan tinggal bersama kita selamanya gitu ya. Nah itu penting banget menjadi orang yang jujur. I, untuk sekarang harus inovatif dan juga punya iman yang kuat. Dan T-U adalah tepun dan ulet. Nah ini yang kadang-kadang downfall kita. Kita semua, semua terbarisan dan sebar cepat. Tapi kita tetep harus kembali ke ke tepunan dan ke uletan. Oke. Itu dia ya. Jitu. Disiplin, jujur, iman, sepun dan ulet juga. Oke. Pertama perlu cari energi. Yang punya energi. Yang punya intelligence, keberinteran. Dan nomor tiga punya integrity. Kata Warren Buffett. Kalau gak ada integrity-nya, percuma energi dan intelligence. Jadi ini sesuatu yang bener-bener kita praktekkan dalam memperkuat organisasi Samudai Indonesia. Karena Samudai Indonesia itu yang penting adalah orangnya. Nah kita perlu SDM-nya ini punya integrity. Jadi modal itu mau ikut tender apapun, ya kita sendiri memang sudah punya prinsip kita tidak akan melakukan swap, kickback, ataupun yang ratek-ratek yang pernah terjadi di masa-masa lalu sebelumnya. Jadi kita harus jaga banget. Dan sekarang mungkin di jaman sekarang juga tender udah elektronik, tambah lama, jamannya tambah mendukung, tambah kondusif suasananya, pemerintah juga semua menuju ke e-government, jadi ada e-procurement. Jadi semua by system sudah menjadi lebih mudah di jaman kita ini harus bisa berpratek bisnis yang bersih. Pasti bisa. Dan motivasi kedua juga kalau mau praktek-pratek seperti itu. Kalau besok-besok sudah ditangkap KPK, OTT, atau Satgas yang Pungli gitu ya. Jadi saya pikir generasi muda jaman sekarang harus sangat pede dan yakin bahwa kita bisa bisnis dengan bersih tanpa ada... Terima kasih telah menonton!